Sejumlah mantan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 mengaku sudah mengetahui terkait penetapan tersangka baru dari penyidik KPK diantaranya ialah Agus Rama dan Hasan Ibrahim. Dalam pemeriksaan penyidik KPK pada Rabu 21 September 2022 kali ini, sebagian mantan anggota DPRD mengaku telah diberitahu penyidik terkait penetapan tersangka baru dari KPK. Salah satunya, Agus Rama, politisi Partai Amanat Nasional itu mengaku sudah mengetahui ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara suap terkait suap RAPBD Provinsi Jambi. Terkait penetapan tersangka, dirinya mengaku hanya bisa pasrah dan mengikuti jalannya pemeriksaan oleh penyidik KPK. Bang tadi ditanya terkait apa aja, Bang? Yang sebelumnya, itu semua mengetahui yang kemarin-kemarin. Pertanyaan itu itu. Bang, ini kan sudah ada surat KPK yang berhidrati, Bang. Bang, saya salah satu ini, Bang disebut sebagai tersangka. Sudah mengutangi, Bang. Sudah, Bang. Sudah membaca surat itu, Bang. Gimana, Bang, tanggapannya terkaitan itu, Bang? Jalannya, kan, jalan. Bang, untuk pengumuman sebagai tersangka itu sendiri, karena ada 28 orang yang berhidrati, itu kapan, Bang? Di ketahui, Bang. Saya kemarin. Kemarin baru ketahui. Itu saat pemeriksaan itu di mana? Di mana dan kapan? Sebelum ditetapkan tersangka, pemeriksaannya berjalan di mana dan kapan? Di sini, di sini. Di sini, akhirnya. Artinya pemeriksaan yang bulan lalu, kemudian, dikeluarkan surat bahwa saya sudah di ketahui tersangka itu. Selain itu, Hasan Ibrahim juga mengakui sudah mengetahui penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun demikian dirinya belum mendapat surat resmi dari penyidik terkait penetapan tersangka tersebut. Usai diperiksa, Hasan Ibrahim juga meminta maaf kepada sejumlah pihak dan para pendukungnya atas terceratnya dirinya dalam kasus ini. Ia juga mengaku tidak ada niatan untuk melakukan dan terlibat dalam kasus korupsi tersebut karena dirinya tidak mengetahui uang tersebut adalah suap ketok palu. Namun terkait nominal uang tersebut, dirinya enggan menyebutkan besarannya. Oh, tapi kan itu ada surat 28 orang tersangka dan salah satunya ada nama pemeriksaan. Nah, itu kan sudah beredar dan... Tapi belum tahu, dikabari sudah. Oh, sudah dikabari. Tetapi surat resminya belum ya? Pak, terkait ini apa yang mau disampaikan? Setelah ditetapkan tersangka apakah kemudian menyampaikan kepada teman-teman lainnya? Pokoknya saya menyampaikan kepada seluruh pendukung saya, masyarakat saya, selama-ama atas kekeliruan, kemilapan, dan ketelanjuran. Yang tetap dilakukan ini, tidak ada niat nawe itu pun untuk melakukan kejahatan. Kalau saya tahu nasi di meja itu ada racun, pasti tidak akan samakan. Oke. Karena saya bukan mencari nasi, nasi itu sudah di meja. Di Masanjaya, Cuk TV melaporkan.